War! Yes! Pernah naik angkot ga? Wah, ga pernah. Guys! Gurni ya sekarang ini Anwar lagi merasakan naik angkot karena dia ga pernah naik angkot. Dia biasanya jalan kaki. Ini karena kita masih di Medan kan? Iya. Jadi aku tuh bingung. Kita tuh mau kemana sih, Mike? Ini kita lagi mau nyari hotel kita. Kita nginep di Hotel Grandica namanya. Biar ga nyasar, patokan itu katanya di hotelnya ada di deket Tugu Adipura. Tugu Adipura banyak! Bang! Itu ga pura, Adipuranya masih jauh Tugunya. Ga jauh. Dekatnya deket. Bisa kalian tidur dulu ya tidur. Eh, bangun bangun bangun. Eh, ayam. Eh, ayam. Dua sampe, dua sampe. Gitu hotelnya tuh. Mana? Tuh, tuh, tuh. Udah sampe, Mike. Udah sampe. Pake tidur. Iya bang, iya bang, iya bang. Mana si A, si Mike? Aduh. Tunggu dong. Tama banget nyasarkan. Bang bayar ya. Nih bang bayar. Tunggu. Tunggu orang. Tunggu orang. Lagian lu orang gua baru bangun lu tanya-tanya. Mana gua tau. Ya abis jodohnya kangkot. Mana ini tempatnya. Nah, bener kan Hotel Grandica. Ini? Iya. Justru yuk. Yaudah ini perang. Mie Gomak merupakan pasta asli kota Medan yang menjadi signature awal resto ini. Dan dengan bahan dasar mie libi, asli kota siantar dipaduin dengan kuah pental yang gurih dan dilengkapi dengan sambal andaliman yang getir menjadikan kuliner ini paling digemarin di seluruh kalangan kota Medan, guys. Guys, ayam bakar andalimannya merupakan menu wajib yang harus dicoba di Grandica ini. Ayam utuh yang telah diolesi dengan bumbu rempah khas Grandica Medan kemudian dipanggang hingga matang. Dan dinikmati dengan sambal andaliman yang khas banget. Selamat menikmati! 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 Nanti mariحiskan begini kawasan menikmati. Dangkiri akan empower dan senangnya. Bikin apa? Hotproof! Kalian wajib coba kalo dateng ke hotel ini. Buat ayam bakar, dimakan bareng sambal kecapnya, guys. Sama nasi pokoknya. Haduh, aduh. Satu ayam ekor ini bikin aku kekenyangan banget loh. Pas banget nih buat yang mau makan banyak. Apalagi untuk nyambut tamu. Lanjut ke menu berikutnya. Ini ada makanan khas meh dan juga ada signature dish yang ada di restoran Anda, Liman. Namanya adalah... Udang telur asin Lokyo. Ayo kita cobain ya, Mike. Bismillahirrahmanirrahim. Kaliannya buntungin dulu. Aroma Lokyo yang khas bikin udang telur asin ini semakin memikat. Ini bumbunya benar-benar berasa banget loh. Dia bukan hanya telur asin aja ya. Tapi ada bumbu-bumbu lain juga di luar. Iya. Dalamnya manis. Luarnya tuh gurih sama pedas. Jadi Lokyo itu bumbu khas medan juga. Abis tuh. Iya. Dia tuh kayak kecil gitu. Kayak anak bawang. Sekarang mau aku langsung nasiin. Dan di sambel ini sambel apa ya? Yang bikin aku kepo. Nih lihat nih. Tuh. Sambel Andaliman. Yuk. Iya guys. Aku mau cobain si sambel Andaliman ya. Aduh. Ayo. Tuh. Mari mam. Bismillah. Pedas banget. Menurut aku ini sambelnya enak banget tapi pedas banget juga. Walaupun aku bukan orang Medan ya kan. Katanya orang Medan itu kan dia rempah-rempahnya banyak. Terus kuat sama pedasnya. Tapi buat aku ini masuk guys. Karena rempah-rempahnya masih yang enak banget. Coba lagi ya. Dincot-incot. Ayo. Bismillahirrahmanirrahmanirrahimam. Wuih. Rasa udangnya itu asin. Gurih. Dan renyah banget guys. Bawang khas Medan juga makin ngeluarin cita rasa dari si udang telur asin. Ini ada yang namanya mie gomak Medan. Mie gomak, gomak, gomak. Nih ya. Si mie gomaknya kayak spaghetti ya sebenernya. Iya. Kalau dilihat dari teksturnya, dari warnanya kayak spaghetti ya. Iya kan. Yuk cobain yuk. Bismillahirrahmanirrahimam. Paling enak deh nih ya. Mie gomaknya tuh lembut, endul, dan bumbungnya tuh spesial banget. Pedas banget. Ini gue baru satu kali suap. Udah pedas banget. Soalnya ditambahan daleman kering. Ini bukan tipe ayahku tapi kalau secara keseluruhan ini enak. Ngapain lu? Cobain duluan. Kuahnya kental tapi enak banget. Ini sebor. Iya norak. Cup, cup, cup. Wuih. Sumpah bener guys. Ini hotel. Restorannya tuh punya ciri khas tersendiri. Dan makanannya tuh bener-bener buat aku tuh. Amazing. Amazing. Nah berarti ya ini rasa yang sebenernya mungkin. Karena setelah dicampur dengan. Iya. Sebenernya. Pasta lokal ternyata juga gak kalah enak ya guys. Sama pasta dan lagi asalnya. Aku cinta dengan si kuahnya ini. Ya bumbunya tuh enak banget. Mie nya gak terlalu. Rodong. Ini barang spaghetti al dente. Ya. Wuhuy. Walaupun makanan hotel. Tapi enaknya bukan main. Jadi aku mau kasih 8,9 dari 10. Buat kalian yang mau nginep disini. Bisa langsung cobain guys makanannya. Mereka. 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 Memeriahkan Hood Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif. Berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit. Dengan tema Hood ke 20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia. Dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia. Di dalam konten video. Upload video ke Medsosmu. Lalu share link ke insertlive.com. Mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut? Klik insertlive.com. Slash lomba video Transmedia.